Selamat siang sahabat hidroponik semuanya Di siang ini saya akan meninjau Instalasi rakit apung generasi keempat yang ada di desa Bangbayang Ini adalah rakit apungnya yang sempat di video kemarin Itu dikirimkan fotonya tentang masalah di busuk akar dan busuk batang Saya akan cek ke dalam instalasinya Penyelop dari busuk akar tersebut Oke kita lanjut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat hidroponik semuanya Di siang ini minggu Di bulan Juni 2024 Saya berkunjung ke lokasi Kelompok Wanita Tani atau KWT Yang berada di desa Bangbayang Di sini ini ada Tiga green house Yang green house pertama ini ada 800 lubang tanam Diisi dengan tanaman sawi pakcoy Semua kolam atau semua instalasi diisi sawi pakcoy Nah di kolam selanjutnya ini ada tanaman sawi pakcoy tanaman selada Tiga kolam ya sawi pakcoy nya ini bagus-bagus dan selada untuk di kolam yang ini juga bagus ini jenis mungkin selada maritima ya Nah kita lihat green house yang satunya lagi Nah di green house ketiga ini Ini Ada kendala di Selada ya yang kena busuk akar dan busuk batang Tapi kalau dilihat dari Keempat kolam ini Hanya ada tiga yang terkena busuk akar Nah ini saya belum cek baru saya lihat dari luar saja Ya nanti saya akan masuk ke dalam dan disini ini di kunci ya sahabat Nah disini di kunci Nanti saya akan bertanya langsung kepada Pengurus atau pengelola dari hidroponik KWT di desa Bangbayang ini Seladanya serempak ya Pertumbuhannya bagus apalagi sawi pakcoy Ini menggunakan nutrisi JS Hamik ya Kolam rakit apung ini Satu kolamnya ukuran 1,5 x 5 meter Dengan popapenturi 2 buah Menggunakan Dasaran pakai terpal dan untuk atas itu memakai steropom Dengan ketebalan 3 cm Diameter lubang 2,5 cm Dengan jarak lubang tanam 20 cm Ini untuk menanam sawi pakcoy dan selada Ini greenhouse-nya ukuran 6 x 11 meter Disini ada 2 buah greenhouse Ya Ini adalah salah satu program Dari Bapak Jokowi ya Bapak Presiden kita Ini ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Ciamis Kecamatan Cipaku Desa Bangbayang Jalan Raya Kawali Sedananya Kegiatan pembangunan greenhouse hidroponik Lokasi desa Bangbayang Kolumnya 1 paket Kegiatan dana desa APBN Pelaksanaan PPK desa Bangbayang Ini jumlah dana 31,315 juta rupiah Ini greenhouse yang ini Ini saya yang bangun ya Dengan lebar 6 meter dan panjang 11 meter Nah untuk 2 greenhouse ini Ini dibuat oleh kelompok karangtaruna desa Bangbayang Jadi kepala desa memberdayakan Anak-anak mudanya untuk membuat 2 greenhouse ini Dan ini greenhouse yang pertama Ini bikinan dari kebun hidroponik ajis Yang akhirnya ditiru oleh anak-anak karangtaruna desa Bangbayang Oke nanti saya akan cek ke dalam Saya akan menghubungi dulu pengelolanya Supaya nanti saya bisa masuk Supaya dibuka kuncinya Nah ini saya sudah masuk di dalam Ini adalah tanaman selada Untuk di ujung itu tanaman sawi pakcoy Ini sudah ada ibu dari KWT-nya Saya akan mengecek ke dalam Ini Mohon Sudah diisi Peminuh gimana di paruman? Tidak Tidak ada tekan dangung Kerebukannya Tidak ada Alat ukuran di mana bu? Ya Oke kita akan cek Pompanya apakah berfungsi dengan baik atau tidak Nah ini yang menyebabkan Busuk akar pada tanaman selada rakitapung Generasi keempat ini hanya menggunakan Ini si pompa hanya mengeluarkan Mengeluarkan air Tidak mengeluarkan dengan udara yang Dihasilkan oleh pempa pempa penturi ini Yang menyebabkan si akar tanaman itu Menjadi busuk dan batang menjadi busuk juga Oke sudah ketemu ini ternyata Yang menyebabkan dari busuk akar tanaman selada Di rakit apung generasi keempat ini adalah Suplai udara Dari pompa yang tidak maksimal Ya Karena salah pemasangan di pompa penturinya Saya akan cek semua pompa yang ada di rakit apung ini Ya Saya ini akan perbaiki dulu Supaya bisa menghasilkan Udara seperti pompa yang ada di samping ini Nah harusnya seperti ini Dari pompa penturi ini menghasilkan Air dan udara yang keluar dari mulut pompa Yang bisa mensuplai Oksigen untuk Tanaman Sayuran yang ada di rakit apung itu sendiri Oke saya akan lanjut Membersihkan dulu pompanya atau menyetel pompa penturinya Oke Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya Supaya sahabat hidroponik bisa update video-video terbaru yang ada di channel ini Salam sehat Salam hijau Salam hidroponik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh